Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Selamat menikmati. Renungan ini ditulis oleh Raydan Hannesan dari Norwegia. Renungan yang berjudul Damai Tuhan. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 9. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 9 demikianlah firman Tuhan. Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersuka citalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sahabat terpika, ada sebuah kisah dari penulis renungan kita pada hari ini, yaitu dari Ray dan Hanesan dari Norwegia. Hidupku dan suami menyenangkan. Kami berdua pernah mengalami pernikahan yang bermasalah. Kami berpikir kami akan memiliki masa depan yang bahagia bersama. Namun setelah kami menikah selama empat tahun, suamiku mulai kesulitan menelan makanan. Setelah beberapa kali berkonsultasi dengan dokter, ia didiagnosis kanker tenggorokan. Hasil pemeriksaan buruk, penyakit yang ia derita mematikan. Kami berdoa untuk kesembuhannya, lalu berserah kepada Allah. Pada suatu ibadah hari minggu sore, pendeta berhotbah tentang surga dan kehidupan kekal di dalam Kristus. Seketika itu juga hatiku menjadi terang, seolah Tuhan berkata kepadaku, Aku menunggunya, yang terbaik untuknya akan segera tiba. Tiba-tiba aku merasakan kedamaian yang luar biasa. Suamiku meninggal lima bulan kemudian, aku sangat berduka. Tetapi aku juga tahu bahwa ia telah dibebaskan dari segala rasa sakit. Aku bersyukur kepada Tuhan atas ketenangan dan kedamaian yang dia berikan di tengah duka citaku. Sahabat terpika, Mari, sama-sama kita masukkan juga ke dalam doa syafat kita pada hari ini untuk para penderita kanker. Sahabat terpika, kita telah mendengarkan saat eduh untuk hari ini dan marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena telah memenuhiku dengan damai, penghiburan, dan kasih-Mu, terutama pada masa-masa duka cita. Amin. Demikian tadi renungan saat eduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung, Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat eduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812-9680-6011. Telepon 021-390-1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat eduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat eduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812-9680-6011 atau telepon 021-390-1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti, dan pendidikan agama Kristen, PAK, buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi, dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878-8005-7922. Telepon 021-390-1208. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!